Sudara seorang mahasiswa ini menjadi cacat setelah terkena jeratan kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Korban kini mengalami kesulitan hingga tidak bisa berbicara. Peristiwa bermula saat korban, yaitu Sultan Rifat Al-Fatih, sedang mengendarai sepeda motor arah Cilandak menuju ke Blok M, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi kejadian, korban saat itu tepat berada di belakang mobil yang tersangkut kabel, lalu kabel tertarik mobil sehingga terlepas dan mengenai korban tepat di bagian leher. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyebut korban mengalami luka parah yang mengakibatkan tidak bisa berbicara, makan, dan minum secara normal. Pihak keluarga berharap agar pemilik kabel dapat bertanggung jawab. Harapan saya salah satunya diantaranya adalah pemilik kabel fiberoptik ini juga ikut bertanggung jawab, karena memang mereka juga sudah berjanji kepada kami saat datang ke rumah tanggal 6 Juni, sudah datang, sudah mengakui, sudah berjanji akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ya sekali lagi, sampai saat ini mereka belum merealisasikan. Seperti inilah kondisi Sultan Rifat Al-Fatih yang kini tak bisa bicara dan makan gara-gara kecelakaan akibat terjerat kabel fiberoptik di kawasan Jakarta Selatan. Kejadian naas itu menimpanya pada tujuh bulan lalu. Meski sudah berangsur membaik, Sultan belum bisa makan secara normal. Akibat tulang tenggorokannya patah, Sultan harus menggunakan selang untuk makan dan minum. Itu pun hanya susu dan makanan cair yang menjadi asupannya. Tidak bisa berbicara, kenapa? Karena nafasnya hanya sampai di bagian leher atau tenggorokan bawah saja, tidak ke atas. Kenapa? Karena salurannya bermasalah. Hingga saat ini pun sama, saat ini pun masih belum bisa menelan, belum bisa makan, belum bisa minum langsung dari mulut sehingga harus dibantu melalui saruran yang ada di hidung langsung ke dalam lambung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta pemilik kabel harus bertanggung jawab terkait adanya korban akibat menjuntainya kabel di jalan. Heru menjelaskan bahwa kabel fiberoptik yang menjuntai, membahayakan pengendara, harus ditertibkan oleh masing-masing pemilik kabel. Itu juga ada seperti itu. Saya minta dirapikan. Selanjutnya, tadi pertanyaan siapa yang bertanya. Dari awal saya menjawab, saya minta itu kan berbahaya, termasuknya di Gunung Saru. Saya sudah katakan ini berbahaya buat berjalanan lagi, motor, punggungan. Harus ditertibkan. Yang menertibkan siapa? Masing-masing pemilik kabel. Sultan Rifat Al-Fatih mengalami insiden kecelakaan terjerat kabel fiberoptik yang menjuntai di kawasan Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023 pada pukul 10 malam saat Sultan sedang mengendarai motor bersama temannya.